Ya, setelah sempat ditunda, pemerintah kota Pekanbaru selasa pagi kembali melanjutkan vaksinasi basal. Namun kegiatan vaksinasi justru menimbulkan kerumunan dan mengabaikan protokol kesehatan. Bertempat di kawasan perkantoran Tenayan Raya, kota Pekanbaru, vaksinasi masal kembali digelar. Lima unit bus vaksinasi Pemkot Pekanbaru diturunkan untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi masal ini sempat tertunda, menyusul ditariknya vaksin karena tidak jelasnya data warga yang akan divaksin. Ditargetkan 2.370 warga Pekanbaru yang akan divaksin. Namun kegiatan vaksinasi masal tersebut selain menimbulkan kerumunan, juga mengabaikan protokol kesehatan karena tidak lagi menjaga jarak saat antri. Warga yang divaksin menyayangkan terjadinya kerumunan tersebut. Selain di perkantoran Tenayan Raya, Pemkot Pekanbaru kembali menggelar vaksinasi masal ribuan warga. Di sejumlah puskesmas yang tersebar di kota Pekanbaru, mengingat stok vaksin sudah bertambah sejak 3 hari lalu. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, Anyus melaporkan.